Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini di kandang bahidi, ini kandang mitra Ini saya update sama buladik bahan big tuh Ini baru usia 8 bulan Ini induknya sama dengan si panda Induk si panda ini adiknya Jadi saya induk ya Saya induk dengan si panda Jadi induk si panda Sama ini sama Hanya beda pejantan Buladik di aki-aki mah Tapi bahan big, jangkung gede Ini masih bulu bawaan lahir Belum diurus Tapi kita review masalah Lihat domba akan bagus, enak dipandang atau tidak Pertama, muka ya Ini muka motif, motifnya bles Blesnya ini hitam, kiri kanan seimbang Simetris blesnya Kalau masalah fisik, jelas ini akan big, akan gede Tulang-tulangnya gede, bobokong lebar Tulang-tulang gede Kaki-kaki semua Ada sepatunya Nah, sekarang mau lihat dulu Kalau lihat domba itu Pertama Dari depan dulu Reng-reng dilihat dari jing-jingan Jing-jingan Nyiger, enak Jadi Tidak terlalu tinggi Tidak terlalu pendek Nah, iya Bunduk Bunduk Nggak mau diganggu Nah, ketiga Tanduk itu Lihat ukir Atau motif Ini motif surat Campur surat Ini ukir Nah, lihat ukir ini Ini kan baru 8 bulan Tapi ukir tanuknya sudah keluar Sangat bagus Sangat Apa tuh Sangat tersusun rapih Nah, kemudian bentuk tanuk masagi Jadi ini damprak Ini juga damprak Jadi Damprak pinggir sama atas Nah, itu Nilainya Nilai seninya disana Tuh Motif Beda dengan ini nih Ini mah Awisabullah Awisabullah Iya, mah bulat Awisabullah Tapi ini mah bulat Nah, pamiyarsa Jadi Tidak ada seni Ukir Kalau ini kan Persegi 4 Tuh Sini Sini Kemudian terakhir Tadi motif Postur Fisik Dada lebar Ini akan keluar bulu 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 Om Yok Ya, akan keluar Karena ini belum dicukurin Dari kecil Ini sudah keluar panjang Kemudian Lihat Terakhir Motif sudah Bentuk tanuk sudah Fisik sudah Raut muka Atau ules Nah Bentuk muka doma Garut itu ada Nga ules Kasep Dan Nga menak Atau nyari Nyatria Nah, ini akan Nga ules Kenapa akan Nga ules Sudah si panak Nage nga ules Indung si panak Manjitang Anak-anak Nga ules Nah, jadi genetik Ini kan masih Bocil Nanti genetik Ini akan Turun Nah, kelihatan Dari ini Hidung kanel Atau tebal Kemudian Cukang irung Atau Nah, ini sudah Kelihatan Muncung 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 Nga benguk Sudah kelihatan Akan ada Timbul ke sini Terus Ininya Kanel Tidak tipis Kalau ini tipis Nih Ini tipis Kelihatan Nah, ini mah Kanel Enaknya Begitu Ini kalau diurus Karena aki-aki Jadi Tidak diurus Filolitik Tanduk Tapi karena genetik Induk Sama-induknya Sama dengan Si panda Jadi Tetap bagus Ukir tanduknya Ya, gitu Pemirsa Mereview Kandang Aki-aki Bahidi Dombanya Akan ditarik Anak si panda Eh, anak si panda Adeknya si panda Satu induk Ini akan kita Tarik lagi Ke Kandang Saung Tani Dari mitra Tinggal Nego harga Gitu Nego harga Jangan Aki-aki Gitu Ini akan jadi Maskot Juga nih Kalau nanti Juga Sama benguk Maskotnya Ini Bless Motifnya Bless Cuma di muka Di sini Di dada Tidak ada Semua putih Dada sambung Jadi Bless Mata Mata Sepukuh Alus Ini ukir Tanuk Sia 8 Bulan Ya, gitu Pemirsa Sore ini Kita cek Fisik Atau cek Lokasi Doma Yang Akan Dikeluarkan Dari Kandang Aki-aki Ini Galun Murni Satu Induk Nansi Panda Sudah mudahan Mulus Di sana Di tempat Barunya Salam Ngarit Salam Berternak Berternak Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bagur Garam Nah, ini Bahidi Ini Yang Doma Bah Beberlele Anway Cena Pemirsa Bis Yang Doma Iyaki Aki Peternak Hebat Doma Nama Anugado Sipana Cing Nama Itu Tegra Are Kakan Nang Dai Biar Temang Pengawih Si Abah Nak Ceng Atau Jajan Lasurabi Atau Jajan Helanya Ayo Ayo